Intro Dampak kemarau panjang di Kabupaten Kota Baru masih saja dirasakan oleh masyarakat dan hingga sekarang ketersediaan air di beberapa embung milik PDAM Kota Baru juga masih belum bisa didistribusikan kepada pelanggan Meskipun di guyur hujan beberapa kali Kabupaten Kota Baru tetap saja mengalami krisis air bersih dan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru hingga kini masih saja terganggu Sehingga warga terpaksa harus rela mengantri untuk mendapatkan pembagian air bersih dari PDAM Kota Baru PDAM Kota Baru sengaja membagikan air bersih gratis untuk warga di beberapa titik seperti di Jalan Hasan Basri dan kawasan Jendral Sudirman Melalui pembagian air bersih ini masyarakat yang saluran instalasi air PDAMnya tidak mengalir diharapkan tetap dapat terpenuhi kebutuhan air bersih bagi mereka Humas PDAM Kota Baru Sarwani mengatakan hujan memang sudah turun beberapa kali namun belum bisa mengisi kawasan tampung air bersih di beberapa embung milik PDAM Sehingga untuk sementara pihaknya menyediakan air gratis untuk masyarakat dalam memenuhi keperluan sehari-hari Dibitnya lumayan kemarin itu di atas rumah sampai dengan 150 ya itu hari minggu Terus hari Senin sampai dengan sekarang itu posisinya karena dibit airnya tidak ada lagi menambah Posisi dibit air sampai sekarang untuk Pak Gunung Sarif kembali ke posisi semula Atau dengan posisi persisnya di 30 cm artinya sudah posisi kemarau Khusus untuk emung gunung tirawan dengan wadu gunung-guling itu dari dua kali hujan itu tidak ada sama sekali menampung air baku Kita PDAM kemarin juga ada upaya ya Upaya artinya pendang ulangan kemarau Artinya ini untuk membantu para pelanggan ataupun masyarakat terbaru yang bukan pelanggan Kita ada berinisiatif ya Karena disana ada kita punya super full Jadi itu kita maksimalkan dari bulan Agustus sampai dengan sekarang Itu full 1x24 jam silahkan masyarakat mengambil air disana dan gratis tidak dipengur biaya Sekarang susah banyak orang beli ditonggung Di sini gratis Mau beli gak ada lagi tuangnya Untuk belanja anak aja Sudah berapa bulan kondisi ini? Sudah setengah tahun lah kira-kira Dengan masih terjadinya krisis air bersih di Kabupaten Kota Baru Masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan air Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Utamanya keperluan rumah tangga Mohamad Lutfidarlanda Pojirahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan